Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Internasional, pada hari Senin 10 Desember 2018, Kejaksaan Negeri Seruyan membagikan baju antikorupsi kepada wartawan dan bersama-sama membagikan stiker kepada pengguna jalan yang melintas di perempatan Jalan Adamali Kuala Pembuang. Saat diwawancarai sejumlah media, Kepala Kejari Seruyan Erwin Purba mengatakan agar masyarakat turut mencegah terjadinya tindakan korupsi. Erwin Purba mengatakan bahwa terjadinya korupsi bukan hanya karena kemauan oknum ASN, namun masyarakat yang memberikan peluang, misalnya saja dengan cara memberikan suap. Selain itu, Erwin Purba mengaku berharap masyarakat proaktif melaporkan tindakan korupsi yang diketahui ataupun yang dialami, contohnya saja pungutan liar atau pungli. Karena pungutan yang tidak ada payung hukumnya, berapapun nominalnya pasti akan mereka lakukan tindakan. Disampaikannya bahwa Kejaksaan Negeri Seruyan menggunakan WhatsApp sebagai media untuk menerima laporan tindakan korupsi dari masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan Erwin Purba pada kesempatannya mengajak semua untuk sama-sama memanfaatkan perkembangan IT, seperti menggunakan handphone untuk mencari informasi tentang hukum sehingga bisa lebih mengenali hukum. Ini bukan hanya terjadi oleh karena kemauan dari aparatur sipil negara ya, tentunya juga dari kerangan masyarakat yang kita harapkan. Contoh saya bilang, terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh katakan hukum masyarakat. Oke, sebaiknya tindakan untuk melakukan penyuapan ini yang harus diindakan. Terkait pungli, Pak, imbauan juga kepada masyarakat. Jika ditemukan oknum-oknum yang untuk melakukan pungutan liar, begitu seperti apa, Pak? Ya, kita minta dilaporkan ke kita. Kita akan tindaklanjuti. Setiap pungutan yang tidak ada payung hukumnya, dasar hukumnya, itu kan perbuatan yang tidak digolehkan oleh undang-undang. Nah, ini akan kita tindaklanjuti. Dan kita juga di dalam mafad sudah buka WhatsApp untuk menerima laporan masyarakat. Nah, Kasintel juga sudah laporan pengaduan. Nah, ini yang kita harapkan masyarakat agar proaktif melaporkan kepada kita untuk dapat kita tindaklanjuti. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian, Tim Liputan SMTV melaporkan.